Ya, saya mohon maaf tadi baru masuk Karena saya mendengar suara dari my best sister saya ini luar biasa Ini tidak asing sekali nih suara ini Karena dulu kami sering di Youtube sama beliau saling menguatkan disitu ya Dan saya bersyukur memang semua karena anugerah Tuhan Semua karena kasih karena Tuhan kita bisa mengenal pribadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita Itu yang saya sangat percaya sekali Saya percaya bahwa mungkin rekan-rekan mungkin sepakat bahwa agama itu tidak menyelamatkan kita masuk sorga Ya, tidak ada agama yang menyelamatkan masuk sorga Ya, agama Kristen juga tidak menyelamatkan Tapi yang menyelamatkan kita cuma satu pribadi Ya, dia yang berani berkata akulah jalan kebenaran dan kehidupan Luar biasa Murtadin yang satu ini berani sekali mengatakan bahwa Kristen adalah agama yang benar Padahal barusan dia mengatakan bahwa agama Kristen tidak menyelamatkan Aduh, kenapa ya Kristen itu gemar sekali memberi panggung kepada para Murtadin Sehingga mereka berbicara dan ngomong ngelantur tidak sesuai dengan kenyataan Dan juga tidak sesuai dengan sejarah dan ayat-ayat dari Bible mereka sendiri Coba kalian dengarkan ya bagaimana Murtadin ini berani mengklaim bahwasannya agama Kristen merupakan agama yang benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat ofisial, Alhamdulillah kami hadir kembali untuk menyampaikan dan mengomentari Umat sebelah yang giat melakukan penginjilan di sosial media Kali ini mari kita saksikan bagaimana si Murtadin ini mengklaim bahwasannya Kristen lah agama yang benar Dengan segala bumbu-bumbu kebohongan dan dusta Mari kita simak Ya mungkin banyak orang berkata oh dia akan hanya sekedar jalan Kalau jalan kita salah ya tersesat lah kita Makanya kalau saya pribadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kita harus memiliki pemahaman yang benar, kepercayaan yang benar dalam hidup kita Baru kita bisa hidup benar Kalau kepercayaan bisa mengenal Yesus itu mungkin mereka bisa berkata oh dia hanya sekedar nabi Dia hanya sekedar rasul, dia hanya sekedar utusan Ya tergantung bagaimana kita meyakini dan menerima dia Kalau saya pribadi saya mengenal dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya Dia kurios, dia penguasa tunggal atas hidup saya Nah ini yang saya sangat percaya sekali bahwa Saya sepakat tadi bahwa kalau orang mungkin berkata semua agama baik Ya saya juga mau dibilang setuju Ya saya setuju semua agama baik Ya tapi yang betul-betul kita bisa mengalami kebenaran disitu ya pribadi kita Nah kalau saya sekarang saya mengalami kebenaran dalam pribadi Yesus Kristus Makanya Rasul Paulus berkata begini di dalam Episius pasal yang ketiga ayat ke-14 Disana dikatakan itulah sebabnya aku suncut kepada Bapak Yang daripadanya semua turunan Baik di sorga dan di bumi menerima namanya Nah ini yang saya sangat percaya sekali bahwa Ya kalau kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Oh kita tidak akan mudah tergoyah dengan Oh pendapat orang lah, keyakinan orang lah, kepercayaan orang gitu loh Ya mungkin ada yang nanya juga sama saya Kalau memang dulu kamu kenal Tuhan, kamu kenal Allah Kenapa kamu bisa murtad? Ya saya dulu tidak mengenal dia secara pribadi Karena saya punya keluarga, punya keyakinan yang dari keyakinan saya yang lama Ya saya ikut Makanya saya sekarang pribadi ini, saya mengalami pribadi Pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Ya makanya orang tua saya tidak bisa Dulu pertama beliau keras Menentang, wah saya sudah dibilang mohon maaf, sudah dibilang murtad, sudah dibilang kafir gitu Tapi ketika saya menunjukkan pribadi-pribadi Allah yang ada dalam kehidupan saya itu Kepada orang tua saya, beliau bisa menerima Bahkan ya beliau tidak bisa bilang saya ini kafir, tidak bisa bilang saya Pokoknya yang jelek-jelek tidak pernah diucapkan seperti itu Kenapa? Karena beliau melihat perubahan hidup dalam pribadi saya gitu loh Ya sekalipun saya tidak sempurna, saya punya kekurangan, saya punya kelemahan Tapi saya bersyukur oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan Oleh karya roh kudus yang ada dalam kehidupan saya Saya menjadi pribadi yang berbeda, yang tampil beda Ya saya bisa jadi berkat buat mereka Saya bisa menjadi contoh buat mereka Saya bisa menunjukkan bagaimana iman saya yang sekarang ini kepada mereka gitu loh Makanya dari doa Rasul Paulus itu luar biasa sekali Ya kalau mungkin kakak bisa bantu baca di dalam episode 3 ayat yang keberapa itu ya, 16 ya Makanya Rasul Paulus berdoa begini Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus Dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan Epesus berapa Pak tadi Pak? Epesus 3 ayat yang ke-14 kakak Epesus 3 ayat 14, aku bacakan untuk kita semua ya Pak ya Epesus 3 ayat yang ke-14, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapak Amen Begitu panjang dan lebar, dia berkata-kata dan berkesaksian Tidak ubahnya seperti para murtadin penipu yang lain Kenapa kami katakan seperti itu? Tentunya yang pertama karena sejarah dari murtadnya orang ini Kami pun tidak tahu apakah karena alasan perkawinan atau sama seperti murtadin-murtadin bodong yang lainnya Yang mengatakan bahwa mereka bertemu dengan syaitan Tetapi mereka katakan bahwa itu adalah penjelmaan Yesus Sebab ketika para murtadin itu diminta untuk menjabarkan bagaimana wajah Yesus Mereka langsung seperti terkena epilepsi sindrom dengan berbagai dalih dan alasan Kalau tidak mereka akan mengatakan bahwa wajah Yesus tidak kelihatan Nah, yang kedua dia mengutip ayat Yesus dengan isinya Paulus sujud kepada Allah Apakah yang dimaksud sujud itu seperti ini ya? Terima kasih telah menonton! 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 Itu adalah fakta dan video kiriman Sesama Apologet Islam Untuk mementahkan Murta Dinbodoh ini Pendeta asli Kristen saja emosi dan marah-marah Untuk membuktikan tanda-tanda Bagi orang yang percaya Apalagi kamu yang hanya Murta dan jadi Kristen Baru kemarin sore Sudah dua bukti yang kami tunjukkan Kepada Murta Dinbodoh ini Mari kita lanjutkan Ya banyak orang berkata Katanya Kristen tapi kok kok dukun Katanya Kristen tapi kok gitu Kenapa? Karena dia hanya sedar beragama Tapi kalau kita menjadi orang Kristen Yang percaya kepada Kristus Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya Mereka akan mengusir setan-setan dalam nama aku Wow keren Makanya Saya sejak percaya kepada Tuhan Yesus Saya tidak pernah takut menghadapi setiap masalah Setiap tantangan, setiap pergumulan Setiap kesesakan, saya tidak pernah takut Kenapa? Karena saya sadar bahwa Immanuel itu menyertai saya Bahkan disana dikatakan Dia akan melepaskan tangannya Terus orang sakit Orang itu sembuh Sampai hari ini pun Saya masih melayani Kalau ada orang sakit Saya tumpang tangan kepada mereka Dan mereka mengadukkan kesembuhan Daripada Tuhan Kenapa? Karena saya adalah orang yang percaya Kepada Kristus Nah di Yohanes 14 ayat 12 Berkata begini Yesus berkata kepada mereka Barang siapa yang percaya Ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Yang pernah aku lakukan Bahkan pekerjaan-pekerjaan Yang lebih besar daripada itu Sebab aku pergi kepada Bapak Nah itu tanda orang yang percaya Kepada Yesus Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Yang pernah Yesus lakukan Bahkan lebih besar daripada itu Apa yang pernah Yesus lakukan di dunia? Dia mengalahkan maut Dia mengalahkan dunia Dia mengalahkan dosa Kita pun dikasih anugerah Ya dikasih karunia Untuk mengalahkan itu Ya makanya Kalau kita sudah menjadi orang Yang percaya kepada Kristus Dosa lagi Dosa gak berkuasa lagi Atas kehidupan setiap kita Aduh Oten Oten Omong kosong Omongan Murtadin ini Penuh dengan hoax Dan penipuan Posisi dia siapa Bisa berbicara seperti itu Sementara pendetanya saja Sampai kesurupan seperti ini Untuk membuktikan Ayat-ayat Yang Murtadin ini baca Ini fakta loh Ten Mumpung matamu masih bisa melihat Coba Kamu lihat ini Dan ajak seluruh jemaat gerejamu Untuk menyaksikan Kebenaran ini Itu Saya tidak memaksa Anda Saya ingin bukti Sekarang saya sudah jelaskan semua Dan pertanyaan sanggahan Anda Tidak relevan sama saya Loh Kok tidak relevan Tidak relevan Sekarang minum racun Itu relevan gak itu Pembuktiannya Anda jangan mengatakan Mengklaim Tapi gak berani dibuktikan Itulah ngawurnya Loh Dengarkan saya Dengarkan saya Yang ngawur itu Pendeta Muriwali Dengar dulu ya Minum racun Pegang luar itu Bukan bukti untuk Kristen Sanggahan Tapi Di dalam Menjil Menyertai Menyertai Orang yang Percaya Jadi maaf ya Ini saya ini Calon dokter dari luar negeri Allahumma inni as'aluka Bi anni as'hadu annaka anta Allah La ilaha illa enta Enta al-ahadu samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakun lahu kufuan ahad Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!